Hai hai ketemu lagi sama Adisty Anggera ini kali ini udah lama nih kita ngangkat teh bareng temen-temen ya lagi enak sekarang cuacanya di luar gloomy gloomy mehujan mendung-mendung jadi kita ngerti dulu yuk tiwit Adisty by the way aku baru pulang facial nih temen-temen tuh ya mukaku ngantuk-ngantuk enak gitu terus rambut juga masih agak berbinyak karena tadi sempet dimasak juga kepalanya enak banget seger bawaannya kalau bisa massage dan facial bersih gitu rasanya ya juga rambut-rambut di sekitaran alis dan di atas bibir ini aku bersihin juga eh buat temen-temen yang ikutan yang ikutin Instagram aku udah tahu ya aku punya rencana Insyaallah nanti akhir bulan aku dan Kirana mau pergi ke Indonesia doain ya semoga lancar memang udah lama banget kan kita pengen ke Indonesia tadi juga Ernst pengen ikut tapi terlalu komplikasi kalau misalnya sama orang WNA kebetulan aku sama Kirana masih kita berdua punya paspor Indonesia Kirana punya dua paspor paspor Belanda juga dia punya jadi kalau di Belanda ini anak atau siapa aja semua orang boleh punya paspor dua ya seumur hidupnya sementara di Indonesia itu boleh punya paspor dua sampai usia tertentu kalau sel 18 tahun ya dan dia harus memilih itu nantinya mau memilih paspor Belanda atau Indonesia nanti kita tanya sama dia langsung apa yang mau dia mau ya kalau udah besar ceritanya aku tuh udah lama banget pengen Indonesia kan ya tempat yang kamu tahu dari udah akhir tahun 2019 itu aku udah rencana mau ke Indonesia karena karena 2019 Juni terakhir ke Indonesia teruskan Corona kan setahun nggak bisa kemana-mana akhirnya tiket kita ditunda tunda tunda sampai akhirnya aku refund jadi udah aku batalin tiketnya yang itu terus tahun 2021 sama ya continuous masih ada coronanya terus juga eran sempat sakit jadi kita nggak bisa kemana-mana lagi akhir tahun ini akhir tahun kemarin sorry tahun 2021 aku libur dua minggu nih terus kita di rumah gitu ngobrol banyak lalalala kayak mulai lagi mikirin aduh gila juga ya aku nggak pulang nggak ketemu ketemu sama keluarga ku dua tahun lebih dan kirana terlebih-lebih gitu nggak ketemu sama teman kakeknya dan sepupu-sepupunya juga dan ketika itu waktu terakhir kali ke Indonesia kita ngurus tahu setahun setengah masih kecil banget kan jadi kayaknya aku juga punya apa ya kayak kewajiban itu untuk mempertemukan mereka ya mau aku udah kangen banget sama kirana sama kirana juga kangen sama mamaku aku kangen ya aku kangen sama orang tuh aku orang tuh kangen sama kirana pastinya kangen sama kirana sebenernya sih lebih ke pengen ketemu kirana udah empat tahun sekarang kan udah berubah banget ya dari waktu masih bayi jadi beneran hari minggu kemarin hari terakhir aku cuti kita berdua cuti itu kita ngobrol terus lihat-lihat tiket pesawat wah kayaknya ini oke nih harganya gitu enggak enggak begitu mahal malah cenderung lebih murah kalau dibandingin waktu sebelum kofit ya lihat-lihat terus wah gimana nih ini harus bilang ya udah pergi aja gitu kamu sama kirana aku nggak usah ikut ya aku juga masih kayak mikir-mikir iya nggak ya tapi iya udah-udah pergi aja gitu dia juga tahu aku udah nguringan tapi ketika itu baru-barusan cuti kan terus gimana nih kerjaan tapi ya akhirnya hari Senin aku bilang sama manajerku gimana nih aku mau ke Indonesia tiga minggu tapi aku mau karantina juga seminggu aku dan aku enggak mau pakai harinya semuanya kalau bisa tapi kalau emang harus aku pakai hari cutiku gitu setahun kan bisa dapat 20 hari ya 25 hari cuman karena aku kerjanya enggak full-time jadi dihitung peluru rata alhamdulillahnya lagi dia bilang enggak papa kamu kerja aja selama karantina jadi nggak dihitung waktu cuti jadi kamu masih cutinya masih ada untuk nanti musim panas misalnya mau diambil kembali lagi Wah aku langsung yes kita langsung Oke langsung bikin cek tiket lelah jadi kayaknya emang udah semua udah mendukung gitu niatku eh tiket pesawatnya ada terus dikerjaanku digampangin juga dikasih izin dan lain sebagainya ya udah aku langsung bikin tiket bikin tiket dan langsung lihat apa sih sekarang requirement-nya dan mungkin temen-temen sebagainya udah ada yang tahu ya kalau misalnya ya aku langsung ajakin temenku ya Nanda terus karena lagi chatting gue beli tiket nih mau ikutan nggak gitu omong-omong udah mau pengen banget ke Indonesia dan dia juga pengen traveling berduanya sama asya jadi paslah kita bisa cewek-cewek aja gitu sama-sama saling bantu nanti di pesawatnya ya udah akhirnya Insya Allah kita mau traveling bareng jadinya ya jadi gitu deh akhirnya kita Bismillah ya berdoa terus siapin semuanya dan kita akan berangkat ntar tanggal tanggal 27 Januari ya akhir bulan Nah yang aku mau share ke teman-teman adalah sepertinya aku sudah sepertinya sudah aku janjikan di Instagram yaitu gimana caranya sih tips and trick untuk traveling tanpa pasangan ya kalau punya anak jadi dulu tuh aku masih terbang masih di Pramugari aku suka ngerasa kesian gitu ya Aduh kok kok dibiarkan aja sih perempuan traveling sendiri sama anaknya anaknya masih kecil kadang ada yang dua atau tiga anak kemana suaminya gitu ya ketika itu masih single dong ya aku nggak ngerti aku nggak tahu kalau banyak banget circumstance yang membuat seorang perempuan itu traveling harus traveling sendiri dengan anaknya dan itu sangat normal sebagai single woman dulu aku nggak pernah ngerti kalau itu bisa terjadi gitu kalau misalnya perempuan dulu kesannya kayak kesian banget nih perempuan ya tapi sekarang ya karena aku udah jadi ibu juga dan aku tahu gimana rasanya traveling sama anak sendirian nggak sama suami it's okay nggak apa-apa banget jadi bisa bisa banget sebenarnya traveling tanpa suami itu kalau kita persiapan dari awalnya udah matang nah jadi persiapan matang yang paling penting ya persiapan matang itu ya kita harus tahu ya satu apa apa aja sih yang dibutuhkan ya dokumen-dokumennya aturan negara yang kita mau tuju nah kebetulan kita sekarang mau ke Indonesia jadi udah tahu lah ya karena kurang Indonesia kita punya banyak kontak di Indonesia kita tahu apa aja harus disiapin tapi enggak ada sarannya untuk mencari apa ya update mencari informasi terkini tentang aturan kedatangan di negara tersebut kalau misalnya kita berangkat dan belum diganti aturannya kita tetap harus PCR ya kita tetap harus tes PCR dari sini eh sebelum berangkat ya sebelum ke pesawat terus nanti setelah landing di Jakarta dan setelah karantina di hotel itu harus PCR tiga kali jadinya aku kebiasaan ya meskipun semuanya udah ada elektronik tapi karena sekali lagi ya traveling sama anak traveling nggak sama suami kalau sama suami aku kadang eh sama eris kalau aku punya dokumen di handphone ku atau di email ku karena ada dia jadi kalau kenapa-kenapa dengan telepon ku masih cek bisa cek di punyanya ernis tapi kalau misalnya nggak ada ernis kan aku muntah cek kemana jadi aku print semua dokumennya aku memang kalau soal traveling aku organize ya jadi aku pakai aku bahkan pakai em aku kasih tahu disini tuh ada apa aja beberapa ini jadi aku pisahin ini adalah misalnya tentang vaccination certificates backup dan kiranas consent letter jadi kalau di Eropa ini di Belanda aku nggak tahu dengar lainnya ada consent letter surat yang harus ditanggah tangani ini oleh kedua orang tua kalau anak mempergian dengan salah satu orang tuanya gitu jadi supaya emm di imiglas ke imiglasian tahu kalau dia nggak dibawa kabur anaknya itu pergi dengan salah satu orang tuanya dan orang tua yang lainnya tahu kalau anaknya pergi dengan dia bagus ya ini juga sekali lagi untuk keamanan anak sendiri kalau misalnya ada penculikan atau kalau ada kasus misalnya perceraian terus enggak baik perceraiannya anaknya dibawa kabur sama pasangannya Nah itu juga bisa di track dengan adanya konsen letter ini nah ini aku siapin semuanya di sini satu folder dan folder berikutnya adalah hotel booking dan flight details ini mengenai hotel dan flight semuanya print dan aku taruh lagi disini dan ini juga jadi checklist buat aku kalau misalnya ada yang kurang aku cek lagi apa checklist-checklistnya nah di paspor ini aku ini punya dari zaman aku terbang ya ini paspor holder aku disini aku punya kartu vaksinasi ini sertifikat vaksin waktu aku masih terbang masih ada sampai sekarang masih berlaku ya dan ini sudah diakui oleh internasional ini punya aku namaku dan masih ada logo Emirates nya terus disini ada vaksinasi 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 yang sekarang paling penting adalah kamu sini puter sini yang penting adalah kovid-19 pastinya ya jadi aku juga udah ada di sini ini kira lagi mamer dia punya paspor dua jangan lihatin ya gini aja terus apalagi tadi aku bilang ya dan di Eropa ini seperti peduli di lindungi ada aplikasinya namanya Corona app semuanya dari situ sebenernya bukti vaksinasinya aku udah di booster ya jadi ada tiga satu dua dan tiga dosis jadi teman-teman seperti yang aku selalu bilang aku selalu punya backup dokumen ini juga jadi hal yang harus dicatat sama teman-teman ya kalau traveling sama anak-anak jadi harus selalu itu sedia backup dokumen yang di print ya kata teman-teman yang udah traveling ke Indonesia belakangan ini itu cukup vaksinasi yang Eropa ini jadi kita ntar lihat ya gimana tapi selagi aku akan download juga peduli lindungi aplikasi itu nah ini aku punya paspor holder ini aku gabung semua disini paspor aku dan kartu vaksinasi ini sebenernya adalah biasaan zaman terbang ya dan aku tambahin nanti kartu ku kartu izin residensi di Belanda ya itu itu diperlukan kalau aku mau keluar dan masuk negara Belanda sementara ke Indonesia aku pakai paspor Indonesia itu legalitas semua dokumen-dokumen disiapin teman-teman jangan sampai ada yang kurang ya jangan sampai ada yang last minute belum dikerjain jadi biarin aja dibilangin parno banget sih baru masih lama juga terbangnya udah repot sama dokumen nggak papa dibilang parno yang penting semuanya beres dan nggak mendadak nanti wah hamil satu lupa ini lupa itu itu yang harus disiapin paling pentingnya sekali kita nggak sama pasangan ya kita nggak ada backup lagi kalau kita lupa atau kita nggak punya it's gone man gitu jadi dan juga kalau pakai handphone aku juga pakai data ya ada aku punya data internasional jadi pasti bisa dipakai di luar negeri karena ada pekerjaan juga kan tapi you never know kadang-kadang misalnya ada masalah sama network dan lain sebagainya dia lagi baca nama di paspornya nah setelah dokumen selesai nanti kita harus siapin packing ya siapin bawaan apa aja yang harus di pack masukin ke koper mana yang harus dimasukin ke koper untuk di check-in alias titra di kargo mana yang harus kita jinjing atau ya di jinjing ya kita bawa ke kabin jadi namanya check-in baggage sama hand luggage atau carry on kita dibilang ya bahasa airlinenya saran aku dulu waktu aku waktu karena masih bayi belum bisa jalan ya itu aku selalu bawa maksikosi aku sering juga bikin udah aku sering juga bikin storynya di Instagram masih ada di highlight traveling traveling with kids yang di aku bawa maksikosi itu itu pas banget di kursi pesawat dan aman jadi bisa ditaruh di pesawat juga anak umur di bawah umur dua tahun itu kalau naik emirates nggak usah bayar ya tapi kamu harus cek sama airlinenya masing-masing banyak beda airline beda kebijakan aku cuma ngomongin emirates karena aku sering terbang emirates itu masih gratis jadi nggak usah bayar jadi anak-anak itu kita pangkukan tapi aku selalu berpatokan kalau di pesawat pasti ada kursi kosong jadi kalau ada kursi kosong kirana aku taruh disitu nah keuntungannya karena aku pernah terbang sama emirates aku masih punya temen-temen kan disitu jadi bisa di check-in loadnya apakah kosong apa enggak flight tersebut gitu kalau kamu mau nyaman beli kursi khusus untuk anak seperti di situ tapi mahal ya tapi kalau masih bayi sih di pangku juga belum apa-apa anak-anak nah kalau misalnya mau pangku bayi kamu harus bawa bantal bantal seperti ini ya iya ini ini juga boleh tapi ini kan bulky jadi carinya yang lebar tapi tipis supaya gampang masuk ke tas ini juga boleh buat apa fungsinya teman-teman bantal bantal ini kalau di kursi pesawat itu kan sempit ya kalau ada anak bayi kayak contohnya kan sini ada hand ada amresnya sakit kan kalau anak bobo kalau ada bayi bayinya bisa bobo di bantal itu nah aku gini biasanya kaki dia ke sana nggak segede gini ya ini udah punya kursi sendiri kalau udah 4 tahun waktu bayi dia masih akut gitu jadi ini buat supaya nyaman gitu aku setelah bantal sendiri kayak gini di pesawat juga ada bantal tapi kecil ya jadi menurut aku sih nggak begitu nyaman tapi lumayan kalau nggak bawa bantal sendiri ya pakai bantal pesawat aja bisa minta ekstra kalau ada ke pramugarinya kalau nggak mau bawa Meksiko sih nggak apa-apa bawa stroller yang udah dilipat itu kan sekarang udah banyak ya stroller bisa dilipat masuk ke cabin terus di hatrack itu sangat membantu sih menurut aku ya tapi lagi-lagi ya karena aku adalah tim stroller kalau teman-teman seneng gendong anaknya dan nyaman dengan gendong anaknya by all means silahkan pakai gendongan bawa gendongan bayi ya tadi bawa stroller buat bayi kalau anak udah besar nggak sudah umungin ya udah gampang udah seumur kayak gini udah udah enak karena udah bisa jalan sendiri traveling dan di banyak airport sekarang sudah ada fasilitas pinjem stroller ya bisa pinjem stroller tapi itu pun di gate biasanya atau di luar gate jadi bukan dari pesawat ya dari pesawat kita tetap harus ke luar ke luar gate baru dapet stroller disitu jadi sebisa mungkin teman-teman traveling lah seringkas mungkin kalau sama anak-anak artinya adalah jangan banyak bawaan dan tangan kamu ini harus free karena kita harus selalu siap untuk menggendong anak we'll never know kalau dia capek dia cranky atau dia ngantuk ya kita harus gendong jadi tangan ini harus free jadi saat kalau misalnya tangan nggak bisa dua-duanya free setidaknya satu tangan free kalau dulu aku sama Kiana waktu dia masih bayi karena pakai stroller jadi aku taruh tas bayi tas popok itu di strollernya tapi kalau setelah dia udah sejalan umur dia setahun setengah itu aku pakai tas backpack sama pakai koper kalau dia capek dia aku dudukin di kopernya aku geret-geret kalau pun dia capek dan mau tidur aku masih bisa gendong dia ada backpack aku dan aku bawa koperku pakai tangan yang kanan jadi tanganku sebisa mungkin nggak banyak bawaan kresek gitu loh teman-teman ya repot trust me nanti kamu jadi repot sendiri mendingan semuanya di backpack aja kalau lagi sama anak itu wah ya anak ya harus yang ringkes jadi nggak usah yang cantik-cantik gimana gitu kan pengen pakai tas kecil kadang ada juga orang yang pakai tas besar pakai tas kecil juga menurut aku sih itu ribet tapi kalau misalnya kamu mau silahkan misalnya tas besar untuk barang-barang tas lempang untuk bawa dokumen itu juga boleh kalau aku sendiri sih lebih suka semua dimasukin ke tas backpack tas gendong nanti kalau mau nunjukin dokumen tinggal aku lepas ini mohon maaf ya ada tangan tangan bayi besar gitu jadi travel light sebisa mungkin itu tips yang kedua oh yang ketiga ya yang ketiga tadi yang pertama kan urus dokumen sedini mungkin kedua siapin peralatan tempur kalau bayi ya siapin peralatan bayi yang ketiga travel light yang keempat tipsnya adalah sebenarnya harusnya kamu pilih flight malam jadi anak-anak tidur sepanjang flight tapi lagi-lagi ya sering banyak banget faktor-faktor yang membuat kamu memilih flight pagi atau flight ketika anak masih bangun seperti aku nih sekarang sebenarnya emirates ada flight yang malam dari Amsterdam ke Dubai tapi hari itu yang aku book nggak ada dan aku nggak mau kehilangan satu hari hanya karena ngejar flight malam jadi aku book flight siang dia akan bangun dan dia akan harus bangun tengah malam pas kita transit di Dubai that's not good tapi sekarang sekali lagi ya aku lihat kirana sudah besar jadi sudah gampang sudah bisa aku kasih penjelasan kalau dia harus bangun tapi kalau masih bayi juga gampang ya tinggal digondol aja sebenarnya tips berikutnya adalah untuk teman-teman yang bayinya yang punya bayi dan masih menyusui itu best banget karena kamu tidak usah bawa-bawa susu ya ke pesawat kalaupun kamu harus bawa susu dan makanan bayi yang berupa cairan beberapa airport banyak banget yang strik ya aturannya mengenai cairan biasanya satu orang itu hanya boleh membawa tiap botol itu harus tidak boleh lebih dari 100 ml dan dibatasi berapa yang bisa dibawa nah yang mesti kamu tahu adalah teman-teman atau ibu-ibu yang punya anak bayi pengen bawa susu bayi ke pesawat karena memang harus ya terutama flight panjang itu boleh bawa lebih dari allowance tapi kamu harus bilang pas lagi di check-in ya kalau kamu bawa makanan bayi itu boleh banget jangan takut bawa cairan atau susu kalau untuk anak-anak ya kalau untuk ibu yang punya bayi terus nih semisal kamu lupa bahwa susu jangan sungkan untuk minta susu sama pramugarinya karena boleh bahkan ada susu formula di beberapa airline termasuk mrs airline ada susu formula dan juga ada botol susu teman-teman jadi kalau lupa bawa botol susu juga boleh minta pramugarinya botol susu tapi semuanya itu first come first serve ya jadi kalau memang ada 50 andak di flight itu nggak kebagian semuanya jadi banyak banget hal-hal yang ada di pesawat sebenarnya bisa kamu minta sama pramugarinya ya kalau kamu perlu dan memang kamu lupa tapi please sebisa mungkin sebagai ibu kita harus bawa semua dari rumah ya teman-teman jangan sampai malu-maluin kok ibunya lupa bawa ini kok ibunya bawa itu kalau lupa satu nggak apa-apa tapi kalau lupa banyak men how's your preparation ini kita lagi sambil pengen makan coklat kejaku bukan coklat dulu nah jadi itu bagian di tadi aku bilang preparation ya harus prepare kalau perlu bikin list apa aja mau kamu bawa mainan anak susu anak snack anak itu semua kamu tulis dan kamu tak taruh di checklist kalau udah selesai kamu checklist kalau belum ya kamu harus kerjain sampai semuanya lengkap jadi pas hari H itu nggak lagi panik harus bawa ini itu dan lari ke sana kemari jadi intinya kalau traveling sama anak itu harus banyak persiapan harus matang persiapannya again teman-teman ya kita ini manusia apalagi bunda-bunda ya ibu-ibu itu pasti banyak lupanya kalau lupa it's fine solusinya adalah selalu tanya sama pramugari di pesawat gimana sih atau ada nggak sih solusinya kalau kamu lupa ini lupa itu having said that aku cuman mau ngasih tahu tadi ini ngomongin travelingnya traveling di pesawat ya semua ya having said that itu penting banget ya membangun hubungan baik dengan pramugari di pesawat kalau kamu apalagi terbang lama jadi teman-teman please be nice to them be nice to the cabin crew karena mereka adalah orang-orang yang akan membantu kamu nanti di pesawat kalau kamu perlu apa-apa kalau kamu udah nggak ramah dari awalnya kamu akan ditandai oleh permugari itu dan nanti kamu susah jadinya oke teman-teman sampai sini dulu tips dan trik persiapan untuk traveling sama anak-anak nanti aku bakal bikin lagi part 2 nya ya untuk tips-tips selama di pesawat ngapain aja atau gimana aja kalau sama anak-anak di vlog berikutnya ya makasih udah nonton sampai ketemu di vlog berikutnya dadah dadah choklat